Oke teman-teman ya, di kesempatan sore ini saya ingin mengupdate berkaitan dengan kasus teroris jaringan Jemaah Islamia. Yang tentunya sebelumnya sudah kami sampaikan berkaitan dengan lokasi-lokasi yang ada di Lampung, kemudian lokasi yang ada di Jawa Tengah. Sudah kita sampaikan. Saat ini kami ingin mengupdate berkaitan dengan Amir, Amir Parab Jayanto sebagai Amir yang terlama sebagai Amir jaringan Islamia, Jemaah Islamia. Jadi namanya Parab Jayanto, ini alias Abang, alias Haji Pangestu, alias Abu Askari, alias Ahmad Arif, alias Ahmad Fauzi Utomo. Dia ini adalah seorang pemimpin tertinggi ya, Amir, yaitu Organisasi Teroris Jemaah Islamia tahun 2008-2019. Sebelum menjadi Amir, ini Parab Jayanto ini adalah sebagai pemimpin tertinggi di jajaran JI ataupun Jemaah Islamia. Yang waktu itu masa kepemimpinannya Amir Jarkasih ya, alias Zahroni, alias Imbah. Kemudian pada saat itu, Par Jayanto itu sebagai apa? Dia sebagai memegang jabatan sebagai koit wakalah, koit wakalah. Tentunya dengan jabatan itu yang bersangkutan, para Jayanto ini mempunyai wilayah teritorial yang dia lakukan, yang dia bangun. Itu dia ada di Jawa Tengah, wilayah teritorialnya itu. Dan juga selain itu juga dia mengelola personil CI yang ada di Jawa Tengah. Kemudian sejak tertangkapnya Amir Jarkasih, di tahun 2005, dan mungkin juga tertangkapnya Panglima Asari, Panglima Asari, yaitu atas nama Abu Dujana. Tahun 2007, sehingga organisasi CI itu vakum. Artinya tidak ada pemimpinnya, adanya kekosongan ya, kekosongan di tahun 2007 sampai 2008. Makanya tahun 2007 dan 2008 itu kosong. Kemudian CI, akhirnya dipimpin oleh Amir yang bernama Para Wijayanto, yang mana di kepemimpinan ini dia memfokuskan pada dakwah, kemudian rekrutmen anggota baru, dan kemudian juga tentang pendidikan. Ketiga itu yang diutamakan, dipokuskan yaitu dakwah, pendidikan, dan rekrutmen anggota baru. Kemudian selain itu juga PWI ini, Para Wijayanto ini juga membuat, merubah struktur, dan dia mengubah konsep, konsep yang lama ya, konsep yang lama. Jadi, dari pengurusan lama itu, konsepnya adalah perjuangan, ya, perjuangan CI berdasarkan PUBG. PUBG itu adalah perdoman umum, pejuang jamaah islamia, gitu. Lalu yang lama itu mengedepankan PUBG. Jadi, kemudian setelah zamannya Para Wijayanto ini, dia membangun suatu konsep yaitu TAS-TOS, ya, konsep TAS-TOS. Jadi, artinya bahwa total amniah, sistem total solusen, gitu ya. Jadi, konsep yang baru yaitu TAS-TOS, gitu. Jadi, TAS-TOS ini, yang dia bangun, konsep ini, berisi apa? Ini berisi, berisi SOP, ya. Standar operating procedure untuk, untuk apa? Menjaga keamanan, kemudian juga sifatnya bertahan, ya. Dan juga ada, agar tidak apa, tidak tertangkap, dan melaksanakan survive, gitu. Jadi, ada yang diutamakan SOP tadi, itu menjaga keamanan yang sifatnya bertahan, agar tidak tertangkap, dan survive, gitu. Kemudian juga sasarannya juga berubah. Itu sasaran daripada CI, setelah diadakan pelatihan-pelatihan, gitu ya. Itu adalah ke tiga negara, ya. Tiga negara, yaitu di Syria, di Palestina, dan di Jordania. Mari nanya suriah, gitu ya. Sekarang ada tambah lagi dua negara, yang menjadi tujuan daripada anggota CI ini. Kemudian, dari CI ini juga ingin mempunyai kontribusi, ya. Kontribusi dan bergabung dengan organisasi teroris yang berada di Timur Tengah. Makanya, anggota CI ini yang diberangkatkan ke Timur Tengah, itu adalah memiliki, yang sudah dilatih, yaitu berpekal ilmu beladiri, gitu. Ilmu beladiri. Yang saat itu ditunjuklah, itu ya. Kemarin sudah kita sampaikan, gitu. Sebagai Pak Karso, itu sebagai pelatih, ya. Yang ada di dua belas lokasi di Jawa Tengah, dalam pelatihannya, gitu. Pelatihannya, gitu. Dan kemudian, dengan harapan bahwa pelatihan-pelatihan anggota CI ini, untuk beladiri, ya. Dia itu kepengen, keahlianya itu sejajar dengan atlet, ya. Setingkat dengan atlet pasukan khusus, ya. Jadi, makanya dia dengan, ada dua belas lokasi, kemudian dia merekrut daripada anggotanya yang mempunyai nilai, ya. Sepuluh besar, gitu. Sepuluh besar, diambil, direkrut, dilatih. Itu semuanya, gitu. Dengan harapan bahwa, kenapa yang masuk sasana pelatihan itu adalah yang sepuluh besar, gitu. Yang diambil di sana, antara satu sampai sepuluh rentennya, gitu. Di salah satu, di salah satu pondok pesantren yang beralifiasi dengan CI, gitu. Jadi, menurut tersangka Parcayanto bahwa, dengan mengambil, mengambil anak-anak ini yang mempunyai kecekdasan, dan mempunyai keahlian dan kebentaran, yang menonjol, minimal, dia mempunyai keahlian bahasa, yaitu bahasa Arab. Itu yang pertama, yang dia manfaatkan, gitu. Kemudian, setelah itu, juga memiliki akla yang bagus, gitu. Kalau dia ada di ranking itu. Dan kemudian juga, tidak mudah, emosionalnya juga stabil, dan bentuk badannya juga bagus, serta dia sehat jasmani dan dohani. Itu beberapa pertimbangan, yang dia lakukan untuk merekrut, daripada kader-kader jamaah islamiyah. Kemudian, menurut tarangan daripada Amir, Parcayanto bahwa, sudah mengirim badan mudanya, ke Suriah, sejak tahun 2013 sampai 2018, sudah ada tujuh angkatan yang dikirim. Sudah saya jelaskan juga, masalah pendanaan juga sudah kami sampaikan, bagaimana dia bisa mengirimkan, sampai ke Suriah. Kemudian, jangan lupa bahwa, kader muda, GE yang dikirim ke Suriah itu, istilahnya kelompok itu, yang 10 sampai 12 orang itu, mempunyai paket lengkap. Itu paket lengkap. Yang kami tanyakan, apa yang dimaksud dengan paket lengkap? Karena paket lengkap itu, mempunyai kemampuan, dasar yang sudah dimiliki. Misalnya, bila diri, dan juga, ada ahli IT, dan juga dia punya keahlian medis, juga sudah. Ada, ada ahli bahasa, kemudian juga, ada ahli manajemen. Manajemen digunakan apa di sana? Yaitu, berkaitan dengan pengurusan logistik. Pengurusan logistik, kemudian juga ada, bagaimana pergeseran anggota, di negara itu. Caranya menggeser bagaimana, dia sudah mempertimbangkan, menggeritungkan, kayak itu tanah rotasi, maupun tempat penginapan. Ini sudah tertata semuanya, tadi dikatakan, sebagai paket lengkap tadi. Makanya, dalam satu anggota yang dikirim ke Suriah itu, sudah tertata ya, ada yang ahli manajemennya, ahli IT, ahli medis, ahli bahasa tadi, dan ahli beladiri. Kemudian, setiap kader muda, CI yang diberangkatkan ke Suriah, bahwa, dia sudah dibekali, dibekali surat wasiat. Surat wasiat itu dibawa, dipegang oleh Amir, Amirnya, dan seandainya nanti, Mati Syahid di sana, makanya nanti, surat wasiat itu akan ditunjukkan, sama keluarganya, sama keluarganya, surat wasiatnya. Dan nanti dari, pengurus CI, nanti akan memberikan santunan, santunan, kepada keluarganya. Itu kalau, yang meninggal dunia di, Mati Syahid di, negara lain, itu di situ. Kemudian, bahwa, menurut, keterangan daripada, Amir Parajayanto ini, bahwa, kemampuan, bila diri anggota CI muda, yang dikirim ke Suriah itu, diakui, oleh organisasi, teroris di Suriah. Diakui itu. Diakui dia itu, sudah benar-benar mempersiapkan. Jadi tadi saya sampaikan, itu mirip dengan atlet, atlet yang dilatih. Dan tentunya bahwa, di sana juga, akhirnya anggota CI muda itu, yang sudah dilatih. Bila diri itu, di sana menjadi pelatih juga. Dimelatih negara-negara lain, yang bergabung di sana, seperti ada, fraksi jihad ISIS, kemudian Jabah Nusrah, kemudian ada, Free Syrian Army, ada Ahral Masyarakat Asli Suriah, dan Tahrir Al-Sam. Ada di sana. Ini semua, yang tidak begini, yang tidak Terima kasih.